Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat website gratis Dengan menggunakan blogger dari google Yang pertama buka browser Kemudian ketik di kolom ini Blogger Kemudian pilih blogger.com Nah disini ada menu buat blog Kemudian masuk Pilih pada masuk Atau nanti kalau di web browser Anda menggunakan bahasa inggris Pilih login ya Masuk kemudian pilih Akun atau email yang digunakan untuk membuat blogger Misalnya saya gunakan ini Disini nanti akan ada peringatan untuk melindungi akun Anda Menggunakan nomor telepon atau menggunakan email pemulihan Jadi disini pilih pada konfirmasi jika ingin menambahkan nomor telepon Tapi jika tidak bisa dipilih perbaharui Kemudian klik lewati Oke ini adalah menu dashboard di blogger.com Selanjutnya Kita diminta untuk membuat judul Judul blog Disini judul blognya Saya menggunakan judul ini Cakrawala pendidikan Selanjutnya Klik berikutnya Setelah itu alamat blog Alamat blog ini harus unik Yang belum digunakan oleh orang lain Saya coba Cakrawala pendidikan .blogspot.com Ternyata sudah Ada yang menggunakan Kita cari lagi ya Kita kurangi Barangkali cakra pendidikan Sudah digunakan juga Cakra pendidik Nah Jadi cakra pendidik ini Alamat ini tersedia ya Jadi bisa kita gunakan Bagi kawan-kawan Nanti bisa Berimajinasi Berimajinasi Mencari Nama yang belum dipakai oleh orang lain Oke Setelah ketemu Seperti ini Kemudian klik Berikutnya Setelah itu Berikutnya adalah Konfirmasi nama tampilan Anda Seperti apa namanya Saya masih Menggunakan ini Nanti Bisa diubah Ketika kita sudah Selesai persiapan Membuat website ini Ada pengaturan-pengaturan Oke Klik selesai Nah Selesailah Untuk pembuatan Website Yang masih kosong ini Dengan nama Cakrawala pendidikan Dan bisa kita cek Tampilannya Di Di bawah ini Di bawah ini Klik kanan Kemudian buka tab baru Untuk melihat Tampilan website kita Oke Seperti ini tampilannya Tampilan Defaultnya Nanti kita bisa Custom Bisa kita ubah Sesuai dengan keinginan kita Baik Selanjutnya Yang bisa kita lakukan Adalah memilih Tema Memilih tema Di sini Blog Menyediakan Atau blogger Menyediakan Tema-tema Gratis Yang bisa kita manfaatkan Untuk membuat Website Ataupun kita nanti Bisa mengunggah Tema Atau template Yang kita dapatkan Di luar Blogger Saya coba Pilih yang ini Yang warna hijau Kemudian Bisa kita Pratinjau terlebih dahulu Seperti ini Bentuknya Bisa kita Terapkan Atau Bisa kita kembali Ke Menu tadi Untuk memilih Yang lain Seperti ini Bisa kita pilih Sesuai dengan Yang kita inginkan Oke Saya menggunakan Yang nuansa hijau Ya Oke Terapkan Kemudian Setelah diterapkan Bisa kita cek Di sini Di Refresh Nanti tampilannya Otomatis akan berubah Menjadi Seperti ini Nah langkah berikutnya Nah langkah berikutnya Kita klik pada Setelan sini Setelan Ini terkait dengan Blog yang kita buat Yang pertama Judul Jakar walet pendidikan Kemudian kita tambahkan Di sini Deskripsi Blog yang Menyajikan Informasi Inform Diterapkan Di Indonesia Misalnya seperti ini Kemudian Klik simpan Kemudian Bahasa blog Menggunakan Bahasa Indonesia Apakah Anda Mencantumkan Konten Dewasa Bisa Menampilkan Peringatan Kemudian Mewajibkan Konfirmasi Usia Jika Konten Yang Anda Buat Adalah Konten Dewasa Kemudian Dapat Diakses Mesin Telusur Sebaiknya Diaktifkan Agar bisa Di Clawal Bisa Diakses Oleh Google Kemudian Alamat blog Adalah Cakra Didik Blogspot.com Jadi ini Adalah Alamat Website Yang Baru Saja Dibuat Atau Bisa Menggunakan Domain Custom Ini Biasanya Berbayar Atau Bisa Dialihkan Menggunakan Domain Baru Jadi Misalnya Anda Membeli Domain Misalnya Cakra Didik Dot Kom Bisa Dialihkan Di Menu Sebelah Sini Kemudian Menggunakan HTTPS Diaktifkan Kemudian Admin Penulis Admin Dan Penulis Blog Jadi Ketika Posting Nanti Akan Tertulis Penulis Penulisnya Adalah Cakrawala Pendidikan Ini Ada Tampilan Undangan Penulis Tertunda Dan Seterusnya Kemudian Posting Dalam Maksimal Posting Yang Dibilikan Di Halaman Utama 7 Entry Ini Bisa Diubah Menjadi Misalnya Menjadi 10 Entry Post Oke Kemudian Frekuensi Rship Ini Dibuat Bulanan Ini Default Kemudian Komentar Lokasi Komentar Tersemat Jadi Pembaca Bisa Menulis Komentar Di Postingan Anda Kemudian Siapa Yang Mengomentari Pengguna Dengan Akun Google Atau Bisa Dibuat Siapa Saja Siapa Saja Walaupun Dia Tidak Menggunakan Akun Google Dia Bisa Membuat Komentar Oke Dalam hal ini Saya Menggunakan Siapa Saja Selanjutnya Captain Untuk Keamanan Ketika Berkomentar Nanti Diminta Untuk Menuliskan Capta Untuk Menghindari Spam Kemudian Disini Posting Menggunakan Email Dengan Aktifkan Email Pemberitahuan Komentar Juga Tidak Ada Tapi Ini Bisa Kita Aktifkan Jadi Ketika Ada Orang Berkomentar Di Postingan Anda Anda Bisa Memasukkan Email Kesini Oke Lanjut Email Komentar Pemberitahuan Komentar Tetunda Jadi Kalau Ada Komentar Komentar Yang Nyepam Atau Mengcantumkan URL Website Itu Bisa Kita Tinjau Dan Itu Akan Digirimkan Ke Email Yang Kita Masukkan Oke Berikutnya Zona Waktu Ini Menggunakan Waktu JM Ini Bisa Kita Ubah Ke Waktu Plus 7 Jadi Di Indonesia Itu Adalah Plus Plus 7 Kita Cari Ini Plus Plus 7 Waktu Indonesia Indocina Indonesia Barat Indonesia Barat Ini Yang Jakarta Karena Kita Berada Di Waktu Indonesia Barat Oke Disimpan Setelah Itu Format Tanggalnya Adalah Oktober Ini Bisa Kita Ubah Disini Menjadi Biasanya Jumat 22 Oktober Atau Tanpa Ditulis Hari 22 Oktober 2021 21 Nah Seperti Ini Oke Simpan Setelah Itu Format Stempel Ini Sudah Oke Tag Meta Aktifkan Jadi Ini Diaktifkan Tag Metanya Untuk Apa Namanya Memudahkan Google Untuk Mencari Website Kita Dengan Menggunakan Kata-kata Kunci Atau Tag Ketika Orang Mengetikan Sebuah Kata Kunci Yang Kata Kunci Itu Ada Di Website Kita Maka Orang Tersebut Akan Dituntun Menuju Ke Sini Misalnya Cakrawala Pendidikan Indikasi Koma Cakra Pendidikan Cakra Pendidik Pendidikan Indonesia Jadi Tuliskan Sebanyak Banyaknya Dan Berkaitan Tag Ini Dengan Website Kita Nah Disini Juga Ada Aktifkan Ini Nanti Kita Bahas Untuk Yang Kedua Ini Kemudian Google Console Nanti Di Pertemuan Di Video Berikutnya Kemudian Disini Ada Monetisasi Jadi Kalau Sudah Punya Google Adsense Yang Termonetisasi Sudah Disetujui Bisa Kita Gunakan Untuk Aktifkan Di Blog Ini Kemudian Disini Ada Menu Import Content Jadi Ketika Kita Sebelumnya Sudah Punya Website Kemudian Kita Export Posting Nanti Bisa Di Import Di Menu Ini Kemudian Cadangkan Content Ini Gunanya Untuk Menyimpan Posting Posting Yang Kita Buat Dalam Satu Satu File Ya Basisnya File SML Nah Kemudian Ada Menu Hapus Blog Jadi Kita Bisa Menghapus Kapan Saja Blog Yang Kita Buat Nah Selanjutnya Judul Dan Link Lampiran Biarkan Default Kemudian Umum Gunakan Traff Blogger Profil Pengguna Ini Biarkan Seperti Ini Baik Itu Tentang Bagaimana Membuat Blog Dari Blogger Kemudian Termasuk Di Sini Tadi Pemilihan Tema Dan Pengaturan Pengaturannya Berikutnya Adalah Cara Membuat Postingan Disini Ada Menu Posting Baru Disini Kita Akan Disuguhi Menu Untuk Membuat Posting Baru Judul Kita Tulis Misalnya Profil Universitas Pahlawan Pahlawan Kutambusai Disini Kita Dapat Menambahkan Gambar Dengan Menu Ini Atau Bisa Menulis Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Di Postingan Oke Oke Saya Coba Cari Gambar Dulu Universitas Pahlawan Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai Kita Cari Gambar Kita Cari Gambar Yang Yang Bagus Namun Ini Nampak Dari Atas Nah Ini Aja kita copy simpan sebagai gambar kemudian simpan nah disini kita kembali ke postingan kemudian kita upload foto dari komputer pilih file kemudian ini gambar yang tadi kita download kita tunggu beberapa saat sampai gambar ini tersimpan di blog ini Oke kita pilih selanjutnya nah ini dia gambarnya sudah tersimpan kita bisa mengatur dia di sebelah kiri atau dia di tengah atau gambarnya di sebelah kanan di postingan ini saya letakkan gambarnya di tengah kemudian kita juga bisa mengatur besar kecilnya jadi kalau menyeret atau mengubah ukurannya sebaiknya di pojok sini ya di pojok agar gambarnya tetap proporsional kita bisa dapat menambahkan nah ini menambahkan tulisan jadi misalnya ini adalah gambar kampus universitas pahlawan ini kita copy masukkan di di bawahnya namun terlihat dari atas ukurannya kita buat sedang otomatis dia akan menyesuaikan nah seperti ini gambarnya dikasih deskripsi seperti tadi agar ketika ada orang mengetikan tag tadi dan memilih gambar maka akan muncul gambar ini oke kemudian tulisannya bisa kita sementara untuk belajar ya ini kita cari disini profil universitas pahlawan kita buat yang semua nah ini dia oh sudah ada disini ya kita cari dari sumber ini ya oke cukup singkat kita salin habis itu kita paste disini jadi ini profil singkat ya universitas pahlawan karena ini bersifat umum dan banyak diketahui jadi mungkin kita tidak perlu untuk mengutip dia sumbernya dari mana karena ini sifatnya umum dan banyak diketahui oleh banyak orang oke ini jenis tulisannya kemudian berikan label disini labelnya ini adalah profil kampus seperti ini misalnya kemudian kita kasih koma ya nah seperti itu dipublikasikan hari ini permaling seperti apa otomatis ya otomatis seperti ini atau mau dibuat khusus nah bisa dibuat seperti ini kita buat khusus atau dibuat default seperti tadi otomatis nah lokasi bisa kita tandai atau kita kosongkan kita cari nah itu sudah ada oke nah ini sudah ada tinggal kita gunakan kemudian yang lain-lain bisa kita abaikan terlebih dahulu oke selanjutnya yang kita lakukan kita coba untuk perhatikan jauh ya perhatikan jauh untuk melihat bagaimana hasil postingan ini nah seperti ini hasilnya ini nah ini dia hasil dari ini postingan kita nah sudah perhatikan jauh kita yakin bahwa ini sudah oke kita publikasikan konfirmasi nah ini dia cara membuat website gratis dengan blogger pengaturan-pengaturan standarnya dan cara membuat postingan sederhana di blogger oke semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih